Intro Tak lama setelah kami melakukan penertiban, kami mendapati seorang pelanggar. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Bu. Surat-suratnya, Pak? Dibengkel, Bu. Mana semua, Bu, buat jaminan? Oh, kok bisa gitu? Nggak bisa dong, mas simnya. KTP? Sama semua, Bu. Lantai kemana, abis 200 lebih, juga yang terhadir buat jaminan semua, Pak. Namanya berapa? Namanya ini, Pak? Nah, orang surik. Alamannya, Pak? Kambung, Pak. Kambung, ya. Ini punya istri saya, Bu. Berlaku sampai dengan 27 November 2013. Berlaku sampai, Oh ya. Nah, apa yang dilakukan pengendara ini adalah salah. Karena sim itu merupakan surat kelengkapan yang harus dibawa kemanapun Anda berkendara. Motor, motor, motor ini gunanya buat apa, Pak? Bukan, nggak, nggak, nggak. Buat, naik. Naik orang, kalau naik barang. Nah, naik orang, kalau naik barang ini. Naik orang, kalau naik barang. Naik barang. Kalau naik barang, berarti ada kerja, dong. Naik barang, Pak? Nah, naik orang, kan? Nah, ini berarti nggak boleh apa, kayak gini, ya. Ini motor ini buat orang, bukan buat barang. Kalau buat barang itu, gitu. Nah, apa, Pak? Saya sebenarnya kasihan dengan Bapak ini. Udah susah-susah cari uang. Eh, di jalan ternyata kena tilang. Tapi sesuai dengan aturan dan demi keselamatan Bapak itu juga, kami harus melakukan penindakan. Oke, saya penatian cari dengan sementara sama di salam, ya. Nah, ikan di jalan-jalan, ya. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, tuh, earponnya tuh. Nggak boleh, tuh, gitu. Ah, Bapak, nih. Maaf, Pak, terus. Ya, dipasang lagi, Bapaknya, nih. Ini mau tahan. Eh, jangan, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, tapi jangan lah, Pak, Bapak, nih. Ya, nggak gitu juga, Pak. Nanti Bapak nggak dengar di klakson, gimana ketabrak. Siang, Pak. Maaf mengganggu perjalanannya. Tak lama setelah pelanggar pertama, kami pun memberhentikan pengendara yang melewati jalur Transjakarta. Saya ditunjukkan suratnya, Pak, ya. Di prosesnya. Kenapa? Waktu itu, ayo, aku jelak, teman-teman. Busway. Busway juga, sama. Ya, Bapak, udah sama pelanggarnya. Ini ngambilnya kapan, ini, Pak? Belum diambil. Belum diambil juga. Belum diambil. Apakah pelanggar ini tuh memang bandel atau gimana, ya? Soalnya, dia tuh sebelum ini udah pernah melanggar lagi, ya. Itu jalur busway juga. Ini nggak punya SIM juga, Pak, ya? Nanti kendaraannya, Pak, yang ditangkan. Iya, Pak. Soalnya, ini kan udah SIM nggak ada. SDNK juga udah ketilang. Jadi, kendaraannya yang kita amankan. Oh, udah, sudah. Nggak apa-apa ini, Pak, ya? Nanti, Bapak, setelah ikut sidang, di ikut saja, Pak, tikungan sini ngambil, ya? Di tikungan sini aja, ya, Pak? Yang barang-barang berharga, lahan, Bapak. Ya, tikungan sini aja, Pak, Pak. Saya iran dengan pengendara ini. Karena ketika kami akan mengamankan motor dia, dia tuh terlihat santai. Seperti dia tuh sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Nanti, umum, eh, betong-betongan barang bumi, NNK, gitu. Nanti tergantung setapnya, Pak. Ya, Pak, ya? Agar kita bisa lakukan, Pak, ya? Udah, Pak. Hati-hati, ya, Pak. Oke, ini kita gak usah disimpan. Mending ditinggalkan lagi. Masa ya udah ketilang-ketilang lagi? Ketinggalan apa, gak punya? Gak punya, kan? Apa, Pak. Tau gak, tapi, tapi kalau mau disenggol banget. Semakin siang, bukannya pelanggar itu makin berkurang, tapi malah makin banyak. Kebanyakan pengendara yang menerobos jalur Transjakarta tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itu menandakan bahwa mereka memang berniat untuk melanggar demi kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan hak-hak pengendara yang lain. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Tau.